Gubernur Jambi Al-Hari selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI mengajak seluruh rakyat Jambi dan pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada negara Palestina melalui aksi galang dana. Gubernur Jambi Al-Hari selaku Ketua Umum APSI menyampaikan duka terhadap korban penjajahan Israel di Palestina. Menyikapi isu yang terjadi di Palestina, ia mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk mendoakan dan melakukan aksi baik sosial kepada warga Palestina. Dalam hal ini Al-Hari menegaskan kepada seluruh pemerintah provinsi untuk mendoakan dan ikut serta dalam mengumpulkan donasi, khususnya masyarakat Jambi, karena sudah sepatutnya untuk saling peduli dan juga membantu saudara muslim di Palestina. Sebagai Gubernur Jambi dan Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia, Al-Haris menyampaikan agar seluruh gubernur di Indonesia untuk ikut memberikan doa dan langkah baik kepada negara Palestina. Selain mengumpulkan donasi, Al-Haris juga berencana akan melakukan kegiatan sholat dan doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina. Rencananya donasi yang terkumpulkan akan disalurkan langsung melalui Bajenas. Saya selaku Gubernur Jambi dan Ketua APPSI, pertama menghimbau kepada masyarakat yang bergama Islam untuk mendoakan, semualah, semua agama boleh, mendoakan agar saudara kita yang di Palestina, Allah lindungi, Allah lindungi, Allah berikan jalan keluar dari kebelut dari Jalur Gaza itu, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada warga Pemerintahan Provinsi Jambi untuk menggalang donasi, donasi untuk Palestina. Nanti akan diberikan bersamaan dengan Bajenas RI yang akan mengantarkan ke Palestina nanti. Saya menghimbau itu ya. Termasuk juga saya himaukan para gubernur se-Indonesia atas nama Asosiasi Pemerintahan Provinsi ini. Saya sampaikan juga, mari semuanya ikut mendoakan Palestina. Yang kedua, mari kita juga ikut memberikan donasi untuk saudara kita yang kondisinya kelaparan, kemudian obat-obatannya sebagainya, pakaian yang mereka kondisinya lagi susit. Terima kasih telah menonton!